Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu lancar. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini mengikuti Jing Wu Chen. Di dalam perjalanan ini, Jing Wu Chen pun memperkenalkan beberapa klan yang berada di sini. Mendengar sedikit penjelasan dan pengenalan dari Jing Wu Chen ini, Xiaoyan sedikit terkejut. Pada saat ini, barulah Xiaoyan mengagumi sosok dari Jing Wu Chen ini. Tak lama setelah berjalan-jalan, Jing Wu Chen pun tertawa. Ia pun segera berkata akhirnya ia telah bertemu dengan salah satu idola Xiaoyan. Xiaoyan pun mendongak dan melihat seorang pria kekar setinggi 2 meter. Sepasang mata merah darah milik lelaki tersebut memancarkan cahaya yang tirani. Otot tubuh bagian atas pria ini sekuat ukiran batu dan ditutupi dengan bekas luka yang lebat. Melihat pria tersebut, Xiaoyan juga menyadari bahwa ini pastilah naga marah dari klan iblis. Xiaoyan menggilingkan kelapanya dan bergumam sungguh aura yang mendominasi. Setelah diam-diam mengetahui, Xiaoyan pun menghela nafas lega dan segera menyeret Jing Wu Chen untuk pergi. Tak lama setelah itu, Jing Wu Chen pun segera menatap ke depan dan berkata itulah salah satu idola Xiaoyan. Zhen Jian adalah salah satu orang yang sebelumnya Xiaoyan sebutkan. Mata Xiaoyan pun sedikit menyusut dan ia melihat pemuda yang berdiri di tengah kerumunan di depannya. Pemuda itu mengenakan pakaian putih seperti salju dan sarung putih di punggungnya. Wajah pemuda ini biasa-biasa saja di antara banyak orang yang ada di sekitarnya. Xiaoyan pun teringat perkataan Zheni dan bertanya-tanya apakah ini adalah saudara dari Zheni. Sementara itu Jing Wu Chen segera berbisik kepada Xiaoyan. Ia berkata sepertinya ia berpikir bahwa pria itu adalah seorang idiot. Mendengar perkataan dari Jing Wu Chen ini, Long Ye yang berada di samping juga mengangguh. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan kening dan menatap ke arah keduanya dengan sedikit ketidaksenangan. Bagaimanapun orang ini adalah saudara dari klan Zheni, setidaknya Xiaoyan harus memiliki rasa hormat yang diperlukan. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Zhen Jian sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Ia pun segera mengangkat kelapanya sedikit dan bertemu dengan mata Xiaoyan yang menatapnya. Meskipun mereka belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya, namun rumor tentang Zheni dan Xiaoyan sudah menyebar di keluarga. Bahkan pada saat ini semua keluarga telah melihat potret dari Xiaoyan oleh karena itu ia langsung mengenali sosok Xiaoyan. Zhen Jian pun berpikir sama sekali tidak salah karena ini benar-benar orangnya. Kelembutan di mata Zhen Jian pun segera menghilang tanpa bekas. Matanya segera menusuk tajam ke arah Xiaoyan. Melihat tatapan tersebut, mata Xiaoyan pun menyusut dan api surgawi samar-samar melonjak di kedalaman tubuh Xiaoyan. Saat keduanya saling memandang, mereka sudah terlibat dalam konfrontasi yang tak terlihat. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa lebih sulit dari yang dibayangkan untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga Zheni. Xiaoyan merasa sedih untuk sementara waktu setelah merasakan penghinaan langsung dalam tatapan Zhen Jian sebelumnya. Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan tidak perlu mengatakan lebih banyak hal lagi pada saat ini. Xiaoyan pun perlahan berbalik dan berjalan pergi dan setiap langkah Xiaoyan terasa begitu berat. Zhen Jian pun menarik pandangannya dan cibiran segera muncul di sudut mulutnya. Zhen Jian berkata bahwa saudari Zheni tidak akan tertarik pada seseorang yang hanya kompeten dalam beberapa resep saja. Selain itu mereka hanyalah keluarga pembantu dari keluarga Zhen miliknya. Jika ingin memanjat keluarga Zhen miliknya maka itu hanyalah sebuah mimpi. Sementara itu Jing Wuchen pada saat ini tidak menyadari apa yang terjadi. Ia pun menoleh dan melihat Xiaoyan yang pada saat ini segera masuk ke kerumunan. Ia pun segera mengejar Xiaoyan dan ia benar-benar tidak mengerti mengapa jenius yang disebut Xiaoyan ini hanya melirik mereka dan pergi. Akhirnya setelah menjauhi keramaian Xiaoyan sedikit tenang dan mengajukan permintaan lainnya. Xiaoyan berkata kepada Jing Wuchen bahwa ia ingin menemui orang yang memiliki julukan sebagai caos immortality. Jing Wuchen pun mengangguk dan mereka segera berjalan hingga sampai ke sebuah alun-alun. Xiaoyan pun pada saat ini melihat sesosok yang duduk dan tak bergerak. Hanya melihat dari sosok ini Xiaoyan pun segera bergumam bahwa orang ini adalah orang yang sangat berbahaya. Jika memiliki persahabatan dengannya maka mereka akan menjadi lebih kuat. Namun jika menjadi musuhnya maka ia akan menjadi musuh yang tidak akan bisa mati. Xiaoyan pun segera menoleh dan bertanya kepada Jing Wuchen apakah ini adalah darah raja dari keluarga Warcraft. Jing Wuchen pun melirik Xiaoyan dan menatapnya seperti seorang idiot dan bertanya apakah Xiaoyan benar-benar tidak tahu. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit penasaran. Salah satu saudara laki-lakinya pernah bertemu dengan seorang gadis dari keluarga Warcraft secara kebetulan. Jing Wuchen pun pada saat ini hanya mengangguk dan mereka pun segera pergi dari sana. Di tengah perjalanan ini Xiaoyan pun segera bertanya siapakah yang akan mereka temui selanjutnya. Nada bicara Jing Wuchen pun menjadi dingin ketika ia berkata hanya ada pilhol. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera mengerutkan keningnya dan mengingatkan bukankah masih ada klan iblis jiwa. Jing Wuchen pun segera berkata bahwa pria dari keluarga klan iblis jiwa itu seperti hantu yang berkeliaran di dunia. Oleh karena itu dimanakah ia bisa menemukan keberadaannya? Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini hanya mengangguk dengan ekspresi sedikit kecewa. Bersamaan dengan itu tiba-tiba langkah Jing Wuchen yang berjalan pun berhenti. Ia melihat ke depan dengan rumit dan gigi putihnya menggigit bibir bawahnya dengan erat. Pada saat ini terlihat ada sedikit kesedihan di mata Jing Wuchen. Xiaoyan pun melangkah maju dan bertanya dengan heran apakah yang telah terjadi? Jing Wuchen seperti menekan eksmosi di dalam hatinya. Ia pun segera berkata bahwa Xiaoyan bisa maju dan melihatnya. Mata Xiaoyan pun segera berkelana ke depan dan melihat seorang gadis cantik. Xiaoyan pun berpikir sepertinya Jing Wuchen memiliki hubungan yang tidak binasa dengan gadis cantik di hadapannya ini. Pada saat ini seorang pemuda berjalan keluar dari kerumunan di depan dan memeluk gadis cantik tersebut. Mereka perlahan berjalan menuju ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Pria muda ini tidak menanggapi tatapan Xiaoyan dan segera menuju ke arah Jing Wuchen. Pria ini bernama Danding yang merupakan salah seorang jenius dari Bill Hall. Pria itu pun segera memegang tangan gadis cantik tersebut dan menyapa Jing Wuchen. Ia tersenyum dan berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama tidak bertemu. Jejak kepanikan segera melintas di mata cerah gadis cantik tersebut dan ia pun segera menundukkan kelapanya. Jing Wuchen pun membalas bahwa itu benar-benar sudah lama sekali. Jing Wuchen pada saat ini menjawab sambil menatap ke arah si gadis cantik yang bersarang di pelukan Danding. Kesedihan yang tak terlukiskan di matanya terungkap tetapi nada bicaranya masih tenang. Di sisi lain Danding pada saat ini tertawa dan berkata bahwa ia tidak pernah membayangkan Jing Wuchen yang berada di Yusu Linfeng saat itu akan berada dalam keadaan putus asa. Setelah itu Danding pun segera berkata kepada gadis cantik yang bersamanya. Ia berkata untung saja si gadis tidak mengikuti Jing Wuchen. Jika tidak maka si gadis akan kehilangan muka dan menjadi pengemis. Danding pun seketika tertawa dengan gembira dan mengangkat tangannya untuk membelai wajah mulu si gadis. Ekspresi sombong muncul di wajahnya dan pada saat yang bersamaan orang-orang yang berada di belakangnya juga tertawa. Gadis cantik itu pun sedikit malu dan pada saat ini ia benar-benar tidak berani menatap ke arah Jing Wuchen. Sementara itu Jing Wuchen tidak peduli dengan ejekan semua orang dan hanya menatap gadis cantik tersebut. Jing Wuchen melihat mata gadis cantik yang tidak lagi murni dan ada ekspresi jijik yang menatap ke arah Jing Wuchen. Xiaoyan yang berdiri di samping Jing Wuchen juga melihat semua ini. Xiaoyan segera mengerti apa yang sedang terjadi dan tidak bisa lagi menahan amarah di dalam hatinya. Jing Wuchen adalah jenius yang tak tertandingi yang membawa Xiaoyan memperkenalkan kepada semua orang. Tidak peduli apapun yang akan terjadi, Xiaoyan pada saat ini tidak bisa melihat Jing Wuchen menderita kejahatan seperti itu. Alis Xiaoyan pun segera mengerut dan pembuluh darah biru muncul di dahinya dan Xiaoyan pada saat ini hendak berteriak. Menyadari Xiaoyan yang akan bergerak, Jing Wuchen pun melangkah ke samping dan berdiri di depan Xiaoyan. Jing Wuchen pun mengangkat kelapanya perlahan dan menatap ke arah danding di hadapannya tanpa ekspresi apapun. Ia berkata dengan tenang namun tegas meskipun ia tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Sebelum hari ini ia masih berencana untuk bersama dengan si gadis untuk suatu hari berjuang sampai mati. Hanya saja sekarang ia berpikir bahwa semua itu tidak perlu. Tawa semua orang seketika berhenti dan Jing Wuchen pada saat ini terus berbicara. Jing Wuchen melontarkan ejekan bahwa sangat tidak penting bagi Jing Wuchen untuk menanggapi seorang penjahat yang pernah ia anggap sebagai saudara laki-laki tetapi merampok wanitanya. Tidak penting bagi Jing Wuchen untuk melihat seorang wanita yang tidak layak untuk dilihat pada saat ini. Benar-benar tidak layak menyanyiakan kekuatannya untuk permasalahan ini. Putra kedua tetua agung dari istana alkemis baru saja mengambil sepatu rusak bekas Jing Wuchen untuk dipakai. Namun ia pada saat ini benar-benar bangga dan pamer di mana-mana. Jing Wuchen benar-benar tidak mengerti apa yang sangat ia banggakan. Putra kedua dari Aula Pil ini benar-benar sangat idiot karena gadis tersebut sudah dibolak-balik sama Jing Wuchen. Mendengar perkataan dari Jing Wuchen ini danding pun tiba-tiba menjadi seperti bebek beku. Ia benar-benar terdiam dengan sudut mulutnya yang monyong hingga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk mengagumi perkataan dari Jing Wuchen. Xiaoyan pun berteriak bahwa ini benar-benar hebat dan sangat menyenangkan. Xiaoyan merasa bahagia karena perkataan yang baru saja diucapkan oleh Jing Wuchen ini benar-benar mantul. Sementara itu danding pun tertegun untuk waktu yang lama sebelum akhirnya perlahan-lahan pulih. Wajahnya seketika memerah dan gemetar. Ia segera mendorong gadis cantik di pelukannya dan berteriak dengan marah ke arah Jing Wuchen. Ia berteriak bahwa ia akan membunuh Jing Wuchen pada saat ini. Ia pun segera melambaikan tangannya dan bergegas memukul ke arah Jing Wuchen. Menghadapi hal itu Jing Wuchen hanya menyipitkan matanya. Tanpa rasa takut ia menantikan pukulan yang dilesatkan oleh danding dalam amarahnya. Aturan yang diterapkan di sini adalah mereka tidak boleh saling bertarung. Mata Jing Wuchen pun mulai berbinar dan semacam kesenangan tiba-tiba muncul di hatinya melihat musuhnya akan menderita setelah pukulan ini mendarat. Namun bersamaan dengan itu sebuah suara segera memerintahkan mereka berhenti. Danding tampaknya sangat takut dengan suara ini dan ia dengan bersusah payah menekan esmosi di dalam hatinya. Ia pun segera menghentikan serangannya kepada Jing Wuchen. Sementara itu Jing Wuchen pada saat ini menghela nafas dan menggelengkan kelapanya. Ia menyesal karena sangat disayangkan hal itu benar-benar tidak terjadi. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan mengangkat kelapanya dan mengikuti arah suara tersebut. Xiaoyan menatap seorang gadis di kerumunan yang berdiri seperti patung. Gadis ini memiliki kecantikan yang menakjubkan dan wajahnya benar-benar memsepona. Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menahan getaran yang ada di dalam hatinya. Terlebih lagi aura dari gadis ini benar-benar sangat luar binasa. Bahkan dengan teriakannya saja kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini sedikit mengandung riak. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini sosok dan bing yang yang merupakan jenius yang tak tertandingi dari Bill Palace. Sementara itu di sisi lain sosok dan bing yang pun segera menghampiri mereka. Dengan acu-ta'acu dan bing yang pun segera berkata bahwa ia tidak ingin tahu siapakah yang salah dan benar. Mereka dapat menyelesaikan urusan mereka sendiri. Tetapi karena mereka tidak dapat melakukan apapun di sini maka mereka harus menunggu sampai mereka memasuki ilusi. Dengan begitu maka masing-masing akan bisa bertempur sesuai dengan kemampuannya sendiri. Setelah selesai berbicara ia pun segera berbalik dan pergi tanpa melihat ke arah Xiaoyan dan Jing Wu Chen. Pada saat ini bahkan ia tidak menoleh ke arah danding dan yang lainnya seolah-olah hal sepele seperti ini tidak ada gunanya. Sementara itu Xiaoyan menyipitkan matanya dan menetap ke arah punggung dan bing yang. Tiba-tiba Xiaoyan menghargai wanita jenius yang tiada tarahnya ini. Namun penghargaan adalah penghargaan dan hubungan permusuhan antara kedua belah pihak tidak akan berubah sedikitpun. Xiaoyan tidak akan berbelas kasih kepada dan bing yang karena permasalahan ini. Semua harga benar-benar harus dibayar oleh pil peles atas apa yang mereka lakukan kepada Xiaoyan. Sementara itu setelah semua orang pergi Jing Wu Chen pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan. Ia pun segera berkata saudara Xiaoyan seharusnya tidak terlibat karena permasalahan ini. Menanggapi hal itu Xiaoyan hanya berkata agar kakak Wu Chen jangan khawatir. Xiaoyan pada saat ini hanya tidak mengerti mengenai arogansi dari pil peles. Jing Wu Chen pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya mengajak Xiaoyan untuk pergi. Jing Wu Chen berkata bahwa pintu masuknya akan segera terbuka. Oleh karena itu mereka harus bersiap dan mereka tidak tahu akan seperti apa ketika mereka memasuki ilusi. Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan dengan lembut segera melaih tangan longi dan berjalan ke sudut alun-alun. Mereka pun diam-diam menunggu dengan tenang dibukanya pintu ilusi ini. Setelah menunggu cukup lama pada saat ini segera muncul lingkaran darah besar. Ledakan yang kuat segera keluar dan bersamaan dengan itu sesosok kabur segera tiba-tiba muncul. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun menatap ke arah langit dan melihat sosok yang baru saja muncul. Xiaoyan menebak setidaknya kekuatan dari sosok tersebut berada di puncak bintang ketujuh. Selain itu tampaknya ia juga pada saat ini ditemani oleh binatang penjaga ilusi. Di sisi lain sosok tersebut pun segera mengeluarkan suara yang dalam yang bergemuruh di alun-alun. Ia segera berkata bahwa ilusi hutan raksasa akan segera dibuka. Di dalam ilusi ini benar-benar tidak ada aturan yang mutlak. Semua orang bisa saling membunuh hingga tahap akhir dan ini adalah takdir mereka. Sepuluh orang yang paling menonjol akan menerima hadiah yang paling menakjubkan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut sosok itu pun segera menunjuk. Gerbang cahaya di platform bundar di tengah alun-alun tiba-tiba memancarkan cahaya biru redup. Lingkaran kabut berwarna merah segera muncul di tengah cahaya gerbang. Begitu gerbang cahaya dibuka kerumunan yang telah menunggu lama sekali langsung mendidih. Mereka pun bergegas menuju gerbang cahaya seperti air pasang. Mereka ingin memasuki ilusi lebih awal dan mulai bersiap-siap. Mereka harus menemukan tempat yang bagus untuk menyergap ataupun bersembunyi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak buru-buru untuk menerobos masuk. Jing Wuchen pada saat ini memandang ke arah kerumunan dan menoleh ke arah Xiaoyan. Ia segera bertanya apakah saudara Xiaoyan tidak ingin masuk lebih awal. Menanggapi hal itu Xiaoyan balik bertanya kepada Jing Wuchen dengan santai. Xiaoyan bertanya mengapa Jing Wuchen ingin buru-buru masuk. Jing Wuchen pun segera berkata bahwa jika mereka masuk lebih awal maka mereka bisa mengamati medan. Selain itu mereka juga akan bisa memanfaatkan lokasi yang ada. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan bertanya jika begitu permasalahannya apa yang pada saat ini perlu ditakutkan. Xiaoyan mendengar bahwa setelah memasuki ilusi tempat mereka diteleportasi adalah secara acak. Dengan begitu mereka mungkin tidak akan bertemu dengan orang lain. Terlebih lagi sesuatu yang harus datang pasti akan segera datang. Apapun yang harus dihadapi akan tetap datang untuk dihadapi. Jing Wuchen pun hanya menghela nafas dan berkata bahwa ia benar-benar tidak mengerti dari mana rasa percaya diri Tuhan ini berasal. Akhirnya mereka pun menunggu kerumunan yang masuk. Saat belasan orang yang tersisa untuk memasuki pintu cahaya. Xiaoyan pun segera menarik Long Yi dan bergegas untuk masuk diikuti dengan Jing Wuchen. Setelah memasuki cahaya ini sosok Xiaoyan dan yang lainnya pun berangsur-angsur mengeras di dalam cahaya. Jejak berbentuk bulan sabit samar-samar muncul di dahi mereka. Xiaoyan segera mengangkat matanya untuk melihat ke arah langit karena yang Xiaoyan lihat bukanlah hari yang cerah seperti yang Xiaoyan bayangkan. Pada saat ini matahari bersinar terang dan hangat tetapi kegelapan yang luas menyelimuti langit. Di tengah-tengah kegelapan ini ada kecemerlangan yang jelas yang berayun tampak ditutupi dengan lapisan kabut merah. Xiaoyan melihat ke arah sosok yang seperti bulan berdarah ini. Tiba-tiba Xiaoyan menjadi sedikit kesal dan darahnya mulai mendidih. Keinginan untuk menghunus pedangnya dan bertarung secara spontan muncul di dalam hati Xiaoyan. Melihat ekspresi Xiaoyan yang berubah, Jing Wuchen pun segera mengingatkan agar Xiaoyan jangan melihat ke arah bulan itu. Baru saat itulah Xiaoyan terbangun dan menarik nafas dalam-dalam. Kekuatan spiritual Xiaoyan beredar dengan cepat menghilangkan denyutan di hatinya. Lapisan keringat dingin segera mengalir dari punggung Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyangka bahwa bulan darah ini benar-benar dapat mempengaruhi seseorang. Kelompok Xiaoyan pada saat ini berada di puncak ilusi. Mereka bisa melihat segala sesuatu di depan mereka dalam segejap. Apa yang muncul di hadapan mereka bertiga adalah lembah besar yang berbentuk jinjin. Lembah ini diselimuti dengan awan dan kabut dan samar-samar terlihat. Tidak ada binatang ajaib di mana-mana dan tanaman hijau yang subur seperti yang dibayangkan Xiaoyan. Hanya ada pasir kuning dan jurang yang luas di seluruh langit. Atmosfer kematian benar-benar terasa di mana-mana. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya-tanya apakah ilusi ini sebenarnya adalah area kematian yang luas. Xiaoyan pikir akan ada segerombolan binatang ajaib dan ramuan obat langka segera setelah Xiaoyan masuk. Namun siapa yang menyangka bahwa tidak akan ada tanaman hijau sejauh seribu meter? Menanggapi perkataan Xiaoyan ini, Jing Wuchen pun segera berkata bahwa ini adalah sisi luar dari ilusi. Ia khawatir jika Xiaoyan menemukan binatang ajaib ataupun ramuan obat, Xiaoyan tidak akan bisa mendapatkannya selain membunuh mereka. Mendengar hal itu, mata Xiaoyan pun seketika menyala karena Xiaoyan benar-benar tidak memahami situasi pesifik dari alam ilusi. Xiaoyan berpikir sepertinya Jing Wuchen ini tahu banyak. Xiaoyan pun akhirnya segera berbicara bisakah kakak Wuchen memberitahu Xiaoyan tentang situasi ilusi. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, Jing Wuchen menatap Xiaoyan dari atas hingga ke bawah. Ia pun segera berkata bahwa ia benar-benar bingung kepada Xiaoyan. Di tempat kekacauan seperti gua darah ini, Xiaoyan berani datang benar-benar tanpa mengetahui apapun. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum kecut menghadapi perkataan dari Jing Wuchen ini. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan hanya tahu bahwa ini penuh dengan pembunuhan. Ini adalah tempat yang bagus untuk berlatih oleh karena itu Xiaoyan ingin datang ke sini untuk mempertajam kemampuannya. Sementara itu Jing Wuchen pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa ia mau tidak mau akan memberitahu Xiaoyan apa yang ia tahu. Jing Wuchen pun segera memberitahu Xiaoyan dan Longyi informasi mendetail tentang situasi spesifik gua darah. Gua pembunuh darah ini dibagi menjadi tiga area yakni lingkar luar, dalam, dan inti. Di area luar ini hampir tidak ada binatang ajaib dan tidak ada tanaman obat. Di tempat ini hanya ada jalan yang menuju ke area dalam. Mereka yang memasuki ilusi harus melalui jalan ini ke lingkaran dalam. Jika tidak, maka ketika ilusi ditutup, jika mereka masih berada di pinggiran luar, mereka akan langsung dilenyapkan oleh ilusi. Selain itu, tidak ada gunanya bagi mereka untuk berdiam diri di lingkar luar ini. Dengan kata lain, bagian pinggiran ini adalah makam bagi mereka yang memiliki kekuatan yang lebih lemah. Selain itu, tahap pertama dari potongan hijau yang berbentuk trompet di sana adalah lingkaran dalam. Jing Wuchen pun menunjuk ke kejauhan. Ia pun lanjut menjelaskan bahwa lingkaran bagian dalam ini sangatlah besar. Ada gerombolan monster di sana dan yang terendah adalah bintang kelima. Selain itu, ada juga tanaman obat di mana-mana dan itu benar-benar sangat langka di benua Dodi. Ada gua yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada yang tahu apakah mereka akan secara tidak sengaja menemukannya di dalam gua ini. Bahkan di sana pada saat ini mungkin saja ada tiga hal aneh. Namun tentu saja di tempat seperti itu kekuatan untuk membunuh benar-benar sangat diperlukan. Sementara itu, bagian kedua gelap gulita yang membentuk trompet adalah intinya. Medannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan lingkar dalam lapis demi lapis. Monster di sana lebih kuat dan tumbuhannya lebih langka. Peluangnya benar-benar lebih banyak tetapi tentu saja pembunuhan yang berada di sana juga lebih berdarah. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat pengalaman nyata dalam ilusi. Di tengah lapisan bawah inti terdapat platform kecil yang ditutupi oleh layar transparan. Ini merupakan tempat untuk mendapatkan hadiah dari binatang penjaga ilusi. Ketika ilusi ditutup kecuali 10 orang yang paling menonjol di bagian bawah inti. Semua orang yang hidup akan dipindahkan ke alun-alun di luar pintu ilusi. Hanya ada 10 orang yang akan dipindahkan ke platform kecil oleh binatang penjaga. Mereka akan menerima hadiah yang besar dari binatang penjaga itu. Xiaoyan pun mengangguk dan baru sekarang Xiaoyan mengetahui situasi spesifik dalam ilusi tersebut. Xiaoyan bergumam bahwa ilusi ini benar-benar menarik. Itu bisa dianggap sebagai pertunjukan yang paling luar binasa. Menanggapi hal itu, Jing Wuchen pun menatap ke arah Xiaoyan dan berkata jika Xiaoyan bisa mendapatkan beberapa inti sihir tingkat tinggi dan ramuan obat langka. Ditambah lagi dengan Xiaoyan yang bisa mendapatkan beberapa harta lain lagi. Xiaoyan bisa menjualnya dengan harga bagus dan setelah Xiaoyan keluar maka Xiaoyan bisa dipromosikan menjadi bintang 5 dodi dengan lancar. Selain itu karena tempat ini disebut dengan Gua Pembantaian Berdarah. Oleh karena itu semakin banyak orang yang Xiaoyan bunuh disini maka semakin luar binasa kemampuan Xiaoyan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun mengangguk karena Xiaoyan sudah mengetahui hal itu. Tak lama Jing Wuchen mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk ke dahinya sendiri. Setelah itu ia menunjuk ke dahi Longyi dan bertanya apakah mereka melihat tanda bulan sabit di dahi mereka. Xiaoyan pun seketika tersadar saat memperhatikan dahi Longyi. Jejak bulan sabit samar-samar ada di dahinya. Xiaoyan pun bertanya apakah gunanya ini. Bisakah mereka merasakan atau menerima pengaruh bulan darah di hatinya. Jing Wuchen pun seketika tersenyum dan berkata bahwa tebakan Xiaoyan memang benar. Tanda bulan sabit ini memiliki fungsi lain yang lebih penting. Dapat dikatakan bahwa tanda bulan sabit ini menunjukkan jumlah statistik pembunuhan masing-masing. Setiap kali Xiaoyan membunuh seseorang maka warna tanda bulan sabit itu akan berubah menjadi merah. Warna putih di dahi Xiaoyan itu akan berubah dari merah muda ke merah tua hingga menuju ke hitam. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun terdiam. Xiaoyan bukanlah tipe orang yang hobi membunuh. Meskipun banyak orang yang telah terbunuh di tangan Xiaoyan namun orang-orang itu memang benar-benar pantas untuk mati. Sementara itu di sisi lain Jing Wuchen pun segera menjelaskan sesuatu hal kepada Xiaoyan. Jing Wuchen berkata sambil tersenyum jika warna jejaknya menjadi gelap. Itu belum tentu seseorang membunuh banyak orang. Tetapi jika orang itu membunuh banyak orang maka warnanya pasti akan gelap. Dengan begitu berarti setiap kali Xiaoyan membunuh seseorang. Maka jumlah orang yang telah dibunuh oleh orang tersebut akan dihitung di gelapas Xiaoyan. Dengan begitu warna tanda di dahi orang yang baru saja Xiaoyan bunuh juga akan ditumpangkan pada tanda Xiaoyan. Xiaoyan pun berpikir hati-hati sebelum akhirnya merenung sejenak. Xiaoyan bergumam orang dengan tanda gelap tentu telah membunuh banyak orang. Orang yang telah membunuh banyak orang ini seharusnya benar-benar lebih kuat. Orang yang membunuh orang yang lebih kuat seharusnya ia benar-benar sangatlah kuat. Jika begitu permasalahannya maka skema dan performa dari semua ini adalah sama. Orang yang benar-benar menonjol benar-benar akan berada di puncak. Menanggapi hal itu Jing Wuchen pun mengangguk dan tersenyum. Ia pun segera berkata kepada Xiaoyan yang terbaik pada saat ini adalah mereka harus menghindari semua orang yang bertanda gelap sebanyak mungkin. Jangan membuat warna tindahi mereka menjadi lebih gelap hingga memancing orang kuat untuk membunuh mereka. Bunuh monster sebanyak yang mereka bisa dan kumpulkan lebih banyak ramuan langka. Mereka bisa mencoba keberuntungan dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan harta atau tidak. Hanya itu saja yang harus mereka lakukan pada saat ini dan setelah itu mereka harus mencoba untuk keluar hidup-hidup. Xiaoyan pun tersenyum dan berpikir apa yang dikatakan oleh Jing Wuchen ini memang benar. Xiaoyan pun segera merentangkan pinggangnya dan berkata agar mereka harus segera pergi. Mereka harus melihat betapa berdarahnya gua darah pembunuh ini. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera menarik Long Ye ke atas dan bersama dengan Jing Wuchen mereka segera melesat. Di sepanjang jalan Xiaoyan melihat darah yang terciprat. Xiaoyan melihat kehidupan yang baru saja hidup di tanah berakhir dengan kematian. Melihat pemandangan ini mata Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Benar-benar banyak mayat yang masih segar di permukaan tanah. Melihat jumlah ini Xiaoyan berpikir bahwa gua darah ini benar-benar sangat menakutkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!